Skecha Anak Muslim Assalamualaikum Nabil Waalaikumsalam eh kalian Sini duduk Oh iya jadi kalian di sekolah belajar apa Belajar Al-Quran Kamu udah just berapa Just 26 Kamu 28 Oh iya ngomong-ngomong Pak Ani kenapa gak diajakin kesini biar sekalian Yaudah aku nyapi makanan dulu ya buat kalian Adik-adik yang soli dan soliha Adab seorang Muslim kepada Muslim lainnya saat bertemu Adalah berjabat tangan atau bersalaman Bersalaman adalah perkara yang sangat dianjurkan Bahkan sunnah yang sangat ditekankan Berjabat tangan adalah ibadah Ibadah yang disyariatkan saat bertemu dan berpisah Dengan saudara Muslim kalian Keutamaan bersalaman telah diceritakan oleh sahabat Nabi Al-Bara bin Azib Rasulullah SAW bersabda Tidaklah ada dua orang Muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan Kecuali dosa keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah Sohih Abu Dawud Beliau pun Al-Bara bin Azib R.A. berkata Termasuk kesempurnaan adalah kamu berjabat tangan dengan saudaramu Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dalam Al-Adabul Mufrat Dan sahabat lainnya Anas bin Malik R.A. bercerita Tatkalah penduduk Yaman datang Nabi SAW bersabda Telah datang penduduk Yaman Hati mereka lebih lembut dari hati kalian Mereka adalah yang pertama membawa adab berjabat tangan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrat Masya Allah Maka adik-adik Muslim dan Muslimah Jangan malu dan jangan ragu untuk bersalam ya Barakallahu fikum Kecak anak Muslim Barakallahu fikum